Polres Teluk Bintuni, Papua Barat, merekonstruksi kasus pembunuhan pekerja proyek Jalan Trans Papua pada 29 September 2022. Rekonstruksi kasus tersebut disebut berlangsung di halaman markas Polres Bintuni. Jumat, 4 Oktober 2024, Witsiang, Kapolres Teluk Bintuni, AKBP Carudin Wahid, dan Jaksa dari Kejaksaan Negeri, Kejari, Teluk Bintuni menyaksikan rekonstruksi kasus pembunuhan pekerja proyek Jalan Trans Papua itu. Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tomi Samuel Marbun, mengatakan kegiatan. Itu untuk memperjelas kronologi kejadian yang mengakibatkan tewasnya beberapa pekerja proyek Jalan Trans Papua 2 Silam Total, ucapnya, ada 36 adegan sepanjang rekonstruksi. Beberapa adegan diperankan oleh anggota Polres Teluk Bintuni, polisi juga menghadirkan 5 saksi yang berada di tempat kejadian saat itu. Rekonstruksi ini dilakukan di hadapan keluarga korban dan tim Jaksa untuk memverifikasi keterangan saksi dan tersangka yang telah diamankan di Polres Teluk Bintuni, Jekata Tomi Samuel Marbun. Hingga saat ini, polisi telah menetapkan 19 tersangka, termasuk Martinus Aisnak meninggal sebelum proses hukum selesai. Yang terlibat dalam pembunuhan karyawan proyek di Mayerga, totalnya 13 orang. Awalnya, 12 orang masuk DPO, daftar pencarian orang. Setelah pemeriksaan terhadap tersangka sutiawan Orochomna, muncul satu nama lagi, yaitu Alphonse Orochomna, A.O., Tomi Samuel Marbun. Ia juga menyatakan Denimos dan Arnold Kocu diduga menjadi otak pembunuhan tersebut dan 4 orang lain yang turut merencanakan pembunuhan sehingga total tersangka mencapai 19 orang. Polisi masih terus memburu tersangka lainnya. Hasil penyelidikan juga mengungkap adanya tersangka baru yang belum masuk DPO, yaitu berinisial A.O. Menurut Tomi Samuel Marbun, para tersangka akan dijerat dengan pasal 340 Subsider 338 J55, 56 dan atau pasal 170 Ayat 3, serta Undang-Undang Darurat tentang Kepemilikan Senjata Api atau Senjata Tajam Tanpa Izin. Ancaman Hukuman Maksimal Bagi Para Tersangka Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!